Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan analisis diajarnya Spanyol oleh Belanda 1-5 Di ajang piala dunia ini, Spanyol berstatus sebagai juara pertahan Serta juara Euro 2 kali di 2008 serta 2012 Era ini disebut-sebut sebagai eranya Tiki Taka Permainan yang sering diidentikan dengan umpan-pan pendek cepat Belanda Aswan Luis Fangal berhasil mengajar Spanyol dengan skor telak 1-5 Yang menandai juga berakhirnya era emas Spanyol Nah kita akan lihat dari sisi taktikal bagaimana Belanda yang di match tersebut Menggunakan formasi 3-back bisa mengalahkan Spanyol dengan skor sangat telak Let's go, kita bahas sama-sama Spanyol bermain dengan formasi 4-3-3 Alonso dan Schaffi mengisi pos nomor 8 atau gelandang di depan Busquets Inista diplot sebagai winger kiri dan David Silva di kanan Sedangkan Belanda bermain dengan 3-4-1-2 Menggunakan Van Persie serta Robben sebagai ujung tombak Ditopang oleh Snyder 4-3-3 Spanyol akan berubah ketika menyerang Busquets akan drop sejajar CB guna melawan 2 preser Belanda 3 vs 2 Inista ke tengah mengisi Halswes dan Alba yang mengisi koridor sayap Sama halnya di kanan Di situasi-situasi tertentu Silva akan ke tengah dan memberikan ruang sayap untuk Aspi Ini artinya Spanyol gak bermain dengan winger murni Akibatnya untuk menyerang sayap harus menunggu baik Alba ataupun Aspi yang naik Jika mereka naik pun, ruang yang ditinggalkannya bisa diekspos pemain Belanda Hal ini dimanfaatkan Van Gaal dengan membatasi area bermain Spanyol Dengan garis pertahanan medium serta jarak antar ini yang rapat Blok medium ini artinya gak mengejar bola ketika berada di bag Lalu lebih menunggu dan set up pertahanan dengan 2 gelandang Yang melakukan main marking outlet kreativitas nomor 8 Spanyol Yaitu Safi dan Alonso Ini membuat Spanyol kesulitan untuk memainkan umpan pendek atau tiki taka di tengah Lalu ruang antar ini akan diisi center back yang akan naik Jika ada pemain Spanyol mengisi ruang tersebut Kita lihat meski gelandangnya kosong, center back akan naik untuk marking Giniesta Spanyol terlihat jelas kesulitan membongkar cara bertahan ini lewat umpan-umpan pendek Pemain tengahnya dimain marking dan jika ada pemain mengekspos di belakangnya Akan diikuti oleh center back Akhirnya umpan-umpan long pass kerap dilancarkan untuk bypass atau melewati pertahanan Belanda Permasalahannya Spanyol gak memiliki speedster atau kecepatan di lini depan mereka Winger mereka pun diisi oleh pemain tengah yaitu Giniesta dan Silva Pun begitu respon taktik mereka dengan menginstrusikan Giniesta dan Silva untuk bebas roaming Dan berdekatan cukup sukses menghasilkan peluang Taktik ini digunakan untuk mengacaukan main marking Belanda Dan sukses jadi awal terjadinya gol Spanyol Giniesta, Silva, dan Shafi melakukan overload terhadap dua gelandang Belanda Sehingga Martin naik namun Shafi jadi lepas Dan Shafi Alonso mengeksekusi penalti ini dengan baik Gol ini seolah menjadi penanda Spanyol berada di atas angin Lewat taktik tadi beberapa kali anak asu Vicente Del Bosco ini mendapat peluang Kita lihat Iniesta dan Silva bergerak bebas Dan kali ini David Silva kembali mendapatkan peluang namun digagalkan Cilesen Lalu bagaimana dengan Belanda? Welch sepanjang babak pertama yang dilakukan anak asu Van Gaal Adalah melakukan long ball memanfaatkan kecepatan Robben dan Van Persie Kedua penyerang ini ditopang Snyder yang ketiga-tiganya punya short power tinggi serta akurasi yang baik Peluang pertama datang dari scrimmage setelah long ball Kelemahan Spanyol juga garis tingginya gak ditopang dengan press tinggi di depan Sehingga pemain Belanda luasa memberikan long ball Mekanisme long ballnya paling banyak menggunakan wingback terutama Dele Blin Yang memang punya akurasi yang tinggi Dengan posisi di sayap, Blin juga kerap lepas dari penjagaan seperti di gol pertama yang jadi gol fenomenal Kita lihat formasi 3-4-1-2 tadi dirubah menjadi 4-4-2 Dan Dele Blin disini kosong Spanyol bertahan dengan 4-4-2 namun reaksi untuk menutup Dele Blin terkesan lambat Goal ini seolah jadi sinyal bahwa pertahanan Spanyol punya celah besar Dan karena dua gelandang Belanda lebih ketipikal ball winning outlet serangannya lewat Dele Blin Kali ini lewat indirect switch atau perpindahan arah serangan secara gak langsung Pertahanan Spanyol disorganisasi karena harus bergeser ke kanan Lalu umpannya berhasil diselesaikan Robben dengan finishing berkelas Lihat bagaimana Robben mengubah arah larinya mengekspos titik buta Piqué Taktik keduanya adalah counter attack cepat Memanfaatkan sistem bertahan yang sudah kita bahas tadi Belanda melancarkan serangan cepat terutama lewat Robben Kita lihat Jan Mat yang tadi merebut bola di belakang sudah berada di depan Dalam counter attack yang situasinya random idealnya memang siapa saja bisa di depan untuk menyelesaikan peluang Tentunya harus di cover pemain lainnya Sebelumnya Belanda mencetak goal set piece lewat Stefan de Vries Goal ini memanfaatkan kelemahan Casillas dalam memotong crossing Dalam hal ini Belanda memaksimalkan semua aspek termasuk set piece untuk menghukum Spanyol Dan goal keempat memanfaatkan blunder Casillas Van Persie membaca umpan ke keeper sebagai trigger untuk melakukan press dengan terus bergerak ke depan Alhasil kontrol gak sempurna dari penjaga kegawang Spanyol ini berhasil diselesaikannya dan menambah derita Casillas Belanda memang gak melawan Tiki Taka dengan permainan terbuka Namun juga gak pasif dengan menunggu di belakang Lini depan dan tengah aktif melakukan press jika bola masuk ke daerahnya Dan lini belakang bergerak agresif untuk press jika ada pemain di depannya Garis pertahanannya juga gak diset rendah Namun juga gak terekspos karena long ball Spanyol masih bisa diantisipasi Bermain tanpa kelebaran yang terjaga juga membuat Spanyol gak bisa meregangkan pertahanan Belanda Ini imbas dari menggunakan dua winger yang gak murni Cara bertahan Belanda ini cukup banyak kita lihat Digunakan tim-tim sekarang sebagai jawaban atau kontrataktik Tiki Taka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax